Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya Audity S. Mega senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimber TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda. Dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya, Mimber TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif, yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimber TV hari ini dan selamat menyaksikan. Mimber TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mengucapkan terima kasih pada hari ini. Saya hadir di Mimber TV, ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimber TV. Luar biasa, ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan di branding, silahkan bisa menghubungi ke Mimber TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah, ini kesempatan yang terbaik. Dan saya sudah bicara dengan para kru siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimber TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Kemudian juga kita laksanakan dengan observasi Observasi itu ya dari 134 itu yang kita sebarat tadi Kita berikan nama-nama untuk diobservasi semua guru mapel dan utamanya wali kelas Terutama masalah kepribadiannya dan juga ketahanan belajarnya Yang terakhir yaitu melalui tes wawancara orang tua Akhirnya setelah melalui tahapan itu terkumpulkan 30 mahasiswa Dan akhirnya dari ratusan itu tersaring 34 siswa Kemudian dari 34 yang terakhir yaitu wawancara dengan orang tua Akhirnya terkumpul 24 siswa Jadi habis lagi-habis lagi begitu Tapi memang itu tujuannya adalah pengen memberikan yang terbaik begitu ya kan Oke ibu sekarang kita akan coba on the way ke Miss Sarah Oke Miss Sarah I want to ask questions with you Who are you and what do you do in MTS and Tujuk Kediri? Yeah my name is Sarah Miracle And I am here in Indonesia with the organization Peace Corps Our goal for coming to the school is to work with the Indonesian English teachers And help bring new activities to the classroom To help the teachers and help the students learning English Oke jadi Sarah ini berasal dari Florida Dia tergabung dalam Peace Corps Indonesia Dia datang ke sini sebagai guru mitra Membantu dalam pengajaran kelas dengan guru-guru bahasa ini ada di MTS and Tujuk Kediri ini Dan itu memang sangat diperlukan Sehubungan dengan program unggulan tadi Yang ada Arabic English Kemudian ada juga yang di kampung Inggris Saya dengarnya begitu ya Baik Pemirsa ini akan menjadi sebuah informasi yang luar biasa Dan kita ada satu guru original lampaknya dari USA Jangan kemana-mana Sesaat lagi kami akan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abbasofwan SPD MBDI Kepala MTS and Tujuk Kediri Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Mimbar TV yang sudah hadir di MTS and Tujuk Kediri Semoga Mimbar TV Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Selalu berjaya dan berjaya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Program Inovasi MTS and Tujuk Kembali hadir untuk Anda Pemirsa Dimanapun Anda berada Dan kali ini saya masih juga berada bersama dengan Bapak Ibu Guru Yang luar biasa inovasi besutan dari MTS and Tujuk Kediri kali ini Baik Kepada Ibu Nurul Kepada Ibu Nurul kita coba akan menanyakan kepada beliau Kira-kira program layanan SKS itu seperti apa Untuk program layanan khususnya layanan SKS yang 2 tahun Untuk kita yang pertama ada layanan akademik Layanan akademik ini bisa berupa bimbel Yang sudah kita programkan jadwalnya Jadi untuk mapel-mapel tertentu Yang kita rasa perlu untuk dibimbelkan Kita ajakan waktu khusus bagi anak-anak untuk melaksanakan bimbel Dan itu setiap semester mapelnya berbeda Jadi supaya merata nanti akhirnya mapel yang kita bimbelkan Yang penting di program itu semua mapel bisa masuk di situ Ibu ya Yang kedua ada layanan khusus Jadi bagi siswa yang merasa ada keluhan dengan mapel tertentu Kita siapkan Bapak Ibu Guru Pengampu Jadi sudah kita briefing sebelumnya bahwa Bapak Ibu Guru Pengampu itu harusnya untuk ketika anak-anak itu ada keluhan tentang mapel mereka masing-masing Dan sudah kita siapkan juga di kelas SKS 2 tahun Itu guru-gurunya sudah kita pilihkan Jadi memang guru-guru yang mumpuni Yang dirasa memang berkemampuan untuk mengajak kelas percepasan 2 tahun Luar biasa ya Berarti mesti ready semuanya dan tidak boleh tidak Baik-baik Kemudian Yang ketiga programnya itu untuk program yang lain include dengan program kelas kembilan Baik di program English Arabic Camp Kemudian English Arabic Talent Show Kemudian ada program kunjungan study dan juga program platform itu include di kelas kembilan Oh begitu Berarti memang gayung bersambut ya Sehingga ini menjadi bukan satu kesatuan terpisah lagi Karena memang bisa networking gitu ya Baik Kemudian kepada Bu Lulu Bu Lulu kira-kira program kelas unggulannya itu seperti apa? Terima kasih Untuk kelas program Program kelas unggulan kita Sebenarnya ada kelas pemirsa Sudah sharing Kemudian ada kelas humaniora dan PAI Kemudian ada kelas billing wall Kemudian ada kelas IT dan bakat minat Jadi disitu dari kelas-kelas tersebut kita setiap minggunya ada bimbel Yang pertama semuanya dari kelas peminatan tersebut di hari Senin akan diadakan bimbel English Arabic Yang nantinya di endingkan di tahun pertama pada Talent Show itu tadi Kemudian yang kedua setiap hari Selasa dan Kamis kita berikan bimbingan belajar terkait dengan sesuai dengan minatnya masing-masing Yang IPA dengan IPA, yang bahasa diperjelas dengan bahasanya Yang PAI dengan Sesuai dengan minat dan bakatnya Kemudian semua anak kelas unggulan ini mendapatkan program outbound Yang itu untuk membuat timnya itu biar kompak di antara mereka Jadi tidak ada beban di antara mereka Tidak ada dusta di antara kita Ya 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 itu nampaknya bukan sebuah lagu saja ya kan Tetapi kehidupan kita sehari-hari pun tidak boleh lah harus trust begitu katanya Miss Sarah begitu ya Ya harus trust antara satu dengan yang lain Dan pemirsa bicara tentang trust dan bicara tentang tim bailing tadi yang disampaikan oleh ibu guru kita Kita sepertinya saya cukup mewakili dari pemirsa yang ada di rumah saat ini Sebetulnya Miss Sarah saat ini berada di NTSN 7 itu pasti ada latar belakangnya Nah begitu ya dan sudah hadir dengan kita Ustadz Samsudin MPD dari guru bahasa Inggris juga ternyata di NTSN 7 Ini Bapak mungkin bisa sekilas info untuk bisa menyampaikan kepada pemirsa latar belakangnya Historinya seperti apa sehingga Miss Sarah bisa jatuh kepada NTSN 7 kita kali ini Terima kasih Ibu presenter yang cantik Oh terima kasih Aduh pulang jadi saya lewat mana begitu kan Baik terima kasih Jadi sebetulnya kita mendapatkan volunteer itu sudah kali kedua Oh begitu Yang pertama itu di tahun 2019 akhir itu sebelum Covid Oh iya Tapi karena ada Covid pada waktu itu akhirnya beliau cuma 3 bulan serbis di madrasa ini Oh iya Oh iya Apakah dengan personal yang sama Bapak? Berbeda Oh beda lagi Berbeda Oh iya siap Oh iya siap Kemudian setelah itu pandemik Nah ini yang menjadi penting Karena pada waktu pandemi itu Peace Corps ini kan vakum kegiatan Iya Tapi Peace Corps Indonesia tidak ingin ada kevakuman dan kegiatan Kemudian Peace Corps ini membuat kegiatan semacam webinar Oh iya Nah pada waktu itu semua guru-guru mitra yang ada di Indonesia itu dikirimi semacam Google Form Siapa yang ingin menjadi bagian panetiaan dalam webinar itu Ada sekitar 76 ingat saya itu dibagi semua siapa yang ingin menjadi panetia Termasuk saya yang aplikasi saya juga termasuk aplikasi Dari sekian itu dipilah kemudian empat orang akan bermaksud saya yang menjadi bagian dari panetiaan itu Dari situ kemudian saya dipercayai oleh Peace Corps pada waktu itu untuk menjadi host kegiatan seminar webinar online Selain itu Alhamdulillah kita cukup kenal baik dengan Peace Corps Indonesia Ketika ID 14 ini mau datang ke Indonesia Alhamdulillah kita tidak mengajukan Tidak ada permohonan sama sekali Tidak ada permohonan Tetapi ternyata Tetapi kita langsung ditelepon oleh Peace Corps Indonesia Untuk insya Allah akan diberikan voluntary yang baru Oh gitu Pada waktu itu cuma yang 11 11 itu dibagi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Dan Jawa Timur ternyata ada pada MTSN7 Alhamdulillah pada MTSN7 MTSN7 Dan kita satu-satunya Madrasah San Negeri di Indonesia Yang mendapatkan Peace Corps Subhanallah Luar biasa Alhamdulillah saya tidak tahu itu apa namanya Mungkin bagian dari keberkahan Tuhan yang diberikan pada kami Alhamdulillah Dan itu Torikohnya ada pada Ustadz Samsun Nah itu Iya 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 Oke akhirnya Makanya ketika Sarah datang ke lembaga kami Merupakan keberkahan yang luar biasa Karena pasti ini Bisa memberikan semangat bagi anak-anak Untuk belajar bahasa Inggris Untuk berbicara aktif bahasa Inggris Sehingga secara kemampuan Anak-anak kami Sarah speaking utamanya Mereka berpraktek langsung bahasanya Dengan nafis sukar asli dari penutup asli Original ini ya ceritanya Original dari Amerika Oke Jadi good teacher for English ya Iya How do you feel Miss Sarah In Indonesia Terutama di MTSN tujukin diri I really like Indonesia Everyone is very friendly here Oh gitu ya Oke Luar biasa Sangat senang Iya Begitu ramah Iya Apalagi kita dari tadi mau senyum ya Senyum-senyum Oke Miss Sarah Once more What are type of activist Do you do with the excellent class Dealing with English? Yeah, we have a lot of programs That help the students English We mentioned English Arabic camp And the English Arabic talent show As well as Bimble We also have MEC Which is Madrasa English Community Okay Jadi ada banyak kegiatan yang bisa digabung Yang dilakukan oleh Sarah Ternyata disini Membantu dari English Arabic camp Membantu English community Membantu English Arabic talent show Dan juga Bimble Bahasa Inggris Ya 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 You are not confused about that program? No Tidak bingung kan? Tidak bingung kan? Tidak Luar biasa Biasanya nih kadang-kadang kan Kalau seandainya ada orang Yang barangkali saja nih Di benua lain Kemudian dia masuk ke Indonesia Dengan budaya, culture kita Itu kan Ada semacam kebingungan So what I do? Begitu ya kan? Ternyata tidak pada Miss Sarah Begitu ya Enjoy aja kan Begitu di MTSU Ya ya Terbukti dengan happy-happy saja Begitu Baik pemirsa ini akan menjadi Sebuah temuan yang luar biasa Dan inovasi yang memang sangat Bisa kita acungi jempol Bisa number one begitu di Jawa Timur Dan memang ini sebuah keberkahan Yang disampaikan oleh Pak Samsudin tadi Bahwa Ada satu volunteer yang memang diberikan Kepada MTSN 7 Yang itu tidak melalui sebuah permohonan Ternyata Dan memang diberikan Itu saya pasti yakin dan percaya Karena potensi madrasah yang ada di kediri Terutama MTSN 7 ini Memang sudah layak untuk bisa diporsi itu Begitu ya Baik pemirsa jangan kemana-mana Kita masih ada di segmen terakhir Nantikan kehadiran kami sesaat lagi Terima kasih banyak member TV Kemenang Provinsi Jawa Timur Member TV keren Member TV mantap Terima kasih 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 Nurul, ini kita akan bahas tentang kurikulum program diunggulan seperti apa. Terima kasih Bu, kalau bicara tentang kurikulum. Sebenarnya yang kita terapkan di MTS M7 ini sama dengan madrasah lainnya. Jadi ada kurikulum K13 untuk kelas 8 dan kelas 9. Untuk kelas 7 kita sudah kurikulum berguna. Jadi sebenarnya untuk kelas unggulan, untuk kurikulumnya, untuk pembelajaran di pagi hari atau di KTM sebelum bimbel itu masih sama saja. Cuman kita pengaturan jadwalnya mungkin ya. Karena ada program tambahan bimbel di kelas unggulan, maka kita atur supaya anak-anak kelas unggulan itu bisa mengikuti bimbel. Dan ada tambahan yang betul-betul membawa manfaat bagi mereka. Begitu, luar biasa. Sementara untuk Bu Lulu, ketika ada kasih ada hambatan tentang program unggulan ini? Atau ada inspirasi apa yang perlu lagi untuk bisa diinovasi begitu dari program ini? Kira-kira seperti apa? Terima kasih Bu Ica. Untuk hambatannya saya kira tidak begitu ada ya. Karena apa? Kita sudah memprogramkan itu dimulai dari ketika masuk kelas unggulan. Jadi jangan sampai ada anak yang merasa keberatan. Makanya kita susun programnya melalui yang pertama ada outpun. Mereka sudah senang dulu, kemudian dengan kegiatan-kegiatannya. Yang terakhir di endingkan dengan kunjungan tadi, yang belum saya sampaikan tadi. Jadi siswa di unggulan itu sudah mempunyai wawasan yang lebih. Saya nanti mau kemana? Nah, selama ini kita sudah pernah ke Man Dua Kota Malang, ke Man Ije Pasuruan, Man PK. Dan mereka dari alumni kita juga sudah ada beberapa yang masuk Man Ije. Beberapa yang masuk Man PK juga. Atau Man Dua Kota Kediri. Jadi bagi mereka, mereka angel sekali juga. Mereka punya wawasan yang lebih, ya nanti saya mau kemana, itu sudah terpikir oleh mereka. Jadi kita sudah membekali untuk anak-anak siswa kelas unggulan dengan bekal yang lebih mantap. Sudah terkonsep, sudah tertata, tinggal menjalani saja. Oke, untuk Miss Sarah, ini yang terakhir nih ya. Can you tell me more about MEC? Of course, thank you. MEC is Madrasa English Community. It is a virtual classroom that is hosted usually once a month. That one of the Peace Corps volunteers who works at a madrasa presents to the students. And it is streamed via Zoom to other madrasa in Indonesia. Jadi MEC itu semacam komunitas belajar bahasa Inggris secara virtual. Secara Zoom. Dan disitu kita bisa bertemu dengan siswa madrasa dari seluruh Indonesia. Dan salah satu presenter-nya adalah volunteer. Jadi Sarah ini adalah salah satu presenter-nya. Begitu. Ketika Miss Sarah sebagai volunteer-nya, itu apakah semua madrasa di Indonesia bisa monitor itu, Pak? Bisa, karena kita melalui Zoom dan itu bisa langsung kontak langsung dengan kita. Berarti open ya? Open. Dan Alhamdulillah ketika pembukaan itu, pertama kali kita di sini dan langsung dihadiri oleh Bu Christy. Beliau adalah Presiden Peace Corps Indonesia dan juga dibuka oleh Bapak Direktur KSKK, Kementerian Agama Republik Indonesia. Oh begitu. Nah, kira-kira ini Pak Samsudin. Karena Pak Samsudin yang membuka pintu gerbang ini ya. Membuka pintu gerbang adanya volunteer yang ada di MTSN 7 Kediri ini. Kira-kira harapan apa Pak Samsudin ke depan? Yang pasti harapan kami adalah ketika ada volunteer di madrasa itu, satu bisa memberikan motivasi kepada kami, kepada siswa, untuk bisa belajar lebih ke dalam bahasa itu. Yang kedua harapan kami adalah kedepannya mungkin tidak hanya madrasa kami yang mendapatkan volunteer, lebih banyak lagi. Biarpun jumlahnya tidak banyak. Yang penting ada dan bermanfaat. Maka dari itu, biarpun cuma satu, bagaimana ini manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh siswa di Indonesia. Baik madrasa sanawiah ataupun juga madrasa aria. Meskipun saat ini terwakili oleh MTSN 7 Kediri, baik pemirsa dimanapun Anda berada, inovasi itu memang perlu dan nampaknya potensi diru pun perlu digali juga. Dan yang penting adalah jangan pernah takut untuk bisa menapak ke depan karena memang masa depan itu selalu ada dimanapun dan kita layak untuk mendapatkannya. Jangan pernah patah semangat, lanjutkan segala sesuatu yang itu memang berfungsi untuk kita dan berikan yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa belajar karena belajar adalah guru yang berharga untuk kita semuanya. Dan jangan tetap stagnan di tempat karena itu tidak akan bisa membuat kehasil untuk kita semuanya. Saya Ica Asifah, sampai jumpa di program acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!